Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya diceritakan Lompok Xion memasuki benua yang sudah dikuras kekuatannya Tapi tak lama kemudian Muncullah sebuah kapal yang familiar Ternyata itu adalah kapal milik Raja Tian Zhang Selanjutnya, Xion pun menaiki kapal tersebut Di sana, ia bertemu kembali dengan Tim Perlus Sampai pada akhirnya Dia memberikan berbagai senjata dan armor yang lebih kuat Untuk pertahanan mereka Dan Xion pun berganti Sosok si Goyan pun muncul Dan dia dengan mudahnya menghancurkan penghalang pada armor tersebut Lalu, segera Xion pun mempelatkan satu set armor di Afasu Kepada semua orang Jika penghalangnya dihancurkan Armor ini akan sangat berguna Dan itu mungkin mengandung kekuatan keabadian Lalu, jika kalian dewa pertempuran Menggunakan armor ini Kalian juga bisa menggunakan kekuatan keabadian di dalamnya Ucap Xion Dalam kata-katanya Xion tidak menyebutkan nama si Goyan Sosok makhluk bermata dajal itu pun Langsung menjadi tidak senang Dan menatap lurus ke arah Xion Seolah-olah Dia akan memakannya Oh, ini sangat luar biasa ayah Ucap Yueli Dia memang tidak mengetahuinya Sehingga Dia tiba-tiba berkata dengan takjub Xion pun mengangguk sambil tersenyum Lalu, Xion pun membagikan armor di Afasu tersebut Kepada orang yang lainnya Seperti Membagi-bagikan baju partai banteng merah Dan menyerahkannya satu kepada anaknya Yaitu Yueli Tentu saja Yueli tidak membutuhkan armor di Afasu tersebut Itu hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu dirinya Dan dia hanya ingin merasakan Teknologi zaman kuno Yang kuat dari dunia Taesu Tidak hanya itu Pasukan praktisi Taesu yang kamu lihat sebelumnya Adalah hasil reproduksi tidak normal Yang hanya bergantung pada energi dari asalnya Dan semua sosok itu Dikandung seperti ramuan permurnian Lalu, dengan mengandalkan armor di Opasu ini Makhluk tanpa jiwa itu Dapat mengarahkan kekuatan tempur yang kuat Ucap Shayan dengan perlahan Ketika Yueli mendengarkan penjelasan dari Shayan Keterkejutan pun muncul di matanya yang indah Dan dia mulai berpikir Bahwa jika saja dunia sensi memiliki kemampuan seperti itu Pasti, perang ini akan mudah Dan tidak perlu melakukan pertumpahan berdarah Serta mengorbankan bintang yang tak terhitung jumlahnya Tidak heran Aku tidak bisa melihat jiwa mereka Jadi begitu Ucap Yueli Ternyata, pemandangan yang dilihat Yueli sebelumnya Tampak sangat aneh Tapi, ketika Shayan mengatakan ini Itu menghilangkan keraguannya Setelah itu Cairan hitam pun menyebar dari semua orang di Tim Perlus Dan armor deo palsu itu pun Akan secara otomatis menyesuaikan dengan tubuh yang menggunakannya Itu berubah menjadi bentuk-bentuk yang paling sesuai Kemudian, terlihat Bahwa itu merupakan armor yang begitu nyaman bagi setiap orang Bahkan, saat ini Mata semua orang pun penuh kejutan dan kegembiraan Sebelumnya, setiap kali mereka menggunakan set armor Itu akan terasa berat Akan tetapi Armor deo palsu ini seperti kulit Itu tanpa beban sama sekali Armor yang digunakan oleh masing-masing orang ini Adalah armor deo palsu yang paling bagus Yang didapatkan oleh Shayan Ini sangat kuat dalam pertahanan dan kekuatan tempur Jadi, itu memungkinkan Tim Perlus Yang merupakan dewa pertempuran Untuk menggunakan kekuatan keabadian Seperti para praktisi Taisu Setelah itu, Shayan pun segera memisahkan kekuatan keabadian dari cincin penyimpanannya Dan menuangkannya ke dalam armor setiap orang Lalu, Yueli yang merasakan kekuatan keabadian tersebut juga sangat terkejut Meskipun kekuatan keabadian ini Hanya dapat digunakan dengan cara yang relatif brutal Bagaimanapun juga Itu adalah kekuatan keabadian yang tidak dapat dibandingkan Dengan vitalitas dari seorang dewa pertempuran Ucap Shayan Pada saat ini Semua orang akhirnya bisa merasakan armor dewa palsu Yang melekat pada tubuh masing-masing Dan itu sangatlah luar biasa Bagaimanapun juga Mereka semuanya adalah dewa pertempuran Tetapi, dengan berkah dari armor dewa palsu ini Kekuatan pertempuran tim Peles telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat Semua orang harus terbiasa dengan itu Jika sudah merasakannya sangat nyaman Kita akan memperlakukan aliansi dewa abadi dengan sangat baik Ucap Shayan kembali Dan sekarang sudah ada tatapan membunuh di matanya Namun sebenarnya Aliansi dewa abadi awalnya diciptakan oleh sang dewa tertinggi Itu digunakan untuk mengendalikan dunia sensi Agar tetap stabil Yang membuat semua benua serta bintang yang ada di dalamnya Menjadi lebih baik Dan mencegah kedamaian 3000 dunia Tapi, setelah kematian sang dewa tertinggi Aliansi dewa melakukan terlalu banyak hal yang diluat nalar Menggunakan nama dewa tertinggi itu Dan bahkan, mereka mencari sumber daya secara terang-terangan Alasan mendasarnya adalah Bahwa aliansi dewa abadi saat ini Dikendalikan oleh klan Jin Sehingga, aliansi dewa abadi di bawah kemimpinan klan tersebut Sangat kompetitif Dan telah lama dipisahkan dari jalur sang dewa tertinggi Yang niat awalnya untuk menciptakan aliansi dewa ini Posisi aliansi dewa abadi ini Terletak di kampan wilayah timur Dan jika kelompok Jin ingin sampai dengan cepat Mereka harus melewati lubang cacing raksasa Yang cocok dengan kondisi kapal Dan tidak boleh masuk sembarangan Itu karena lubang cacing raksasa Sangat terkenal karena sering merusak kapal-kapal yang melewatinya Akan tetapi, ini adalah bahtera kapak hantu Jadi, jelas tidak perlu melewati lubang raksasa tertentu Untuk sampai dengan cepat Dan sepertinya, bahtera ini Bisa menemukan lubang cacing terdekat Dan memilih rute tercepat Sehingga, bisa mencapai aliansi dewa abadi Dalam waktu yang singkat Sementara itu, jauh di wilayah timur Aliansi dewa abadi yang megah ini Tampaknya, belum terpengaruh oleh invasi dunia Taesu Dan kondisi di wilayah ini Masihlah sangat makmur Lagi pula, ada sumber daya yang tak terbatas Yang dikumpulkan di sini Dan itu, dapat menarik banyak kultipator yang kuat Untuk bergabung Dan aliansi dewa abadi ini masih menjadi salah satu kekuatan teratas di dunia Sensi Di istana paling atas Dari aliansi dewa abadi ini Ada sesosok yang duduk bersila di dalamnya Pada saat ini, horror yang sangat mendominasi pun keluar dari tubuhnya Dan terlihat bahwa dia telah mencapai tingkat keabadian Dengan beritanya tentang tewasnya Lotian Dan pembangunan kembali aliansi dewa abadi Akibat kekacauan sebelumnya Setelah rencana sang pemimpin gagal Semua sumber daya itu pun dikirim kepada Jin Woo Ye Lalu, karena mereka tidak dapat menciptakan pemimpin baru Mereka hanya dapat mengandalkan keluarga Jin Untuk terus mengendalikan aliansi dewa abadi Dan jelas bahwa mereka membutuhkan kekuatan yang lebih kuat Daripada sebelumnya Hmm, sudah lama sejak kamu menerobos kaisar keabadian Di langkah pertama Tetapi, horror yang kamu miliki Tampaknya masih stabil Ucap Jin Taiwe yang tiba-tiba muncul Sementara ketika mendengar ini Sosok yang duduk bersila itu pun segera berdiri Dan sosok ini tentunya adalah Jin Woo Ye Saat ini, horror yang memancar dari tubuhnya Telah menembus ranah kaisar keabadian seperti Jin Taiwe Dia telah mencapai keabadian Bukan lagi keabadian setengah rangkah Tetapi keabadian yang sebenarnya Ya, memang benar Aku telah meningkatkan kultipasiku Dan tidak pernah mengendur sedikitpun Jadi, kekuatan di langkah pertama ini Telah sepenuhnya stabil Ucap Jin Woo Ye Setelah itu, Jin Woo Ye mengapalkan tinjunya dengan hormat Dan sosok Jin Taiwe pun sedikit mengganggu Lalu pada saat yang sama Di belakang Jin Taiwe Ternyata masih ada sosok yang berdiri Apakah kamu sudah menguasai armornya? Tanya Jin Taiwe Sambil melirik gelang hitam Di pergelangan tangan Jin Woo Ye Kemudian, begitu Jin Woo Ye menggerakkan pikirannya Cairan hitam pun tiba-tiba menyebar dengan cepat Dan membentuk armor hitam di sekujur tubuhnya Jelas, armor ini adalah armor dewa palsu Pihak dunia tesu Menganugerahkan kita Dengan armor dewa palsu yang sangat hebat Selama kita memanfaatkan armor ini dengan baik Kita dapat meningkatkan kekuatan tempur kita Sampai beberapa level Ucap Jin Taiwe Ada banyak aktivitas di dunia dewa kuno baru-baru ini Dan aku khawatir Akan ada beberapa tindakan dari mereka Tampaknya Mereka juga sudah mulai bergerak Ucap Jin Taiwe kembali Dan terlihat Bahwa dia sengaja mengatakan ini Setelah Jin Woo Ye juga menerobos kaisar keabadian Sehingga Perannya tidak lagi seperti dulu Benar Tapi dengan kekuatan kita saat ini Aku khawatir Meskipun kita memiliki armor dewa palsu ini Kita masih tidak akan menandingi kekuatan dunia dewa kuno Akankah Tuan Ying Meng Dari Tian Ren Mansion membantu kita? Ucap Jinwe sambil mengerutkan dahinya Dan ketika dibandingkan dengan dunia dewa kuno Aliansi dewa abadi Jelas masih sangat memprihatinkan Itu adalah hal yang wajar Tapi sekarang Dunia Tai Su telah datang Dan mereka juga Merupakan pendukung kita Jika mereka mendengar nama dunia dewa kuno Kita sebagai aliansi dewa abadi Dan Ren Mansion dan dunia Tai Su Pasti tidak akan duduk diam Ucap Jin Tai We sambil menganggukkan kepalanya Akan tetapi Matanya yang tidak terlalu tegas ini Menandakan Bahwa Dia juga cukup percaya diri dengan situasinya Itu karena Dengan mengandalkan pengaruh aliansi dewa abadi Di dunia sensi ini Dan Ren Mansion ini pasti akan campur tangan Jika dunia dewa kuno akan bergerak Bukankah kita seharusnya melakukan penghabisan Terhadap mereka terlebih dahulu Jadi Mengapa menunggu sampai sekarang Terlebih lagi Sekarang pihak dunia tesu akan datang Dan Ren Mansion juga akan dipindahkan ke dunia dewa kuno Jadi Mereka tidak boleh diekspos dengan mudah Ucap Jin Wee Akhirnya Jin Wee mengeluarkan pendapatnya Setelah berpikir sejenak Jin Wee pun merasa masuk akal ketika mendengarkan kata-kata itu Dan dia juga sedikit mengganggu Hmm Tapi Jangan khawatir berlebihan Berita itu Mungkin tidak benar Lebih baik Kita fokuskan untuk kedatangan dua balap bantuan terlebih dahulu Ucap Jin Wee Tampaknya Setelah memikirkannya dengan matang Jin Wee merasa Bahwa Tidak mungkin pihak dunia dewa kuno Tak akan memicu aliansi dewa abadi terlebih dahulu Namun Sebagai seorang ayah Aku memiliki pirasan buruk Dengan hadirnya sosok pengkarnasi yang sebenarnya Dari sang dewa tertinggi Aku mendengar berita dari Tian Ren Manson Bahwa Dia belum tewas Ucap Jin Wee kembali Dalam kilas balik sebelum waktu yang tak terhitung jumlahnya berlalu Pada akhirnya Jin Wee tidak berhasil menangkap Shoyan Lalu Pada saat ini Dia tidak tahu Apakah Shoyan akhirnya menghilang bersama dengan tanah hukuman dewa Atau berhasil melarikan diri Ini selalu menjadi kerasan Jin Tei Wee Itu karena Setelah warisan Lotian yang diambil Dia tidak pernah mendengar informasi apapun Tentang sosok Shoyan Tapi Semakin tenang situasinya Jin Tei Wee semakin merasa tidak nyaman Sementara ayah dan anak ini sedang mengobrol bersama Dari arah luar Sebuah bahtera besar pun datang menuju pusat kota wilayah aliansi dewa abadi Dan ada sesosok yang juga bergegas ke istana Dengan kecepatan yang sangat mengerikan Jin Tei Wee Keluar kamu Aku tahu kamu ada di dalam bersama anak pengecutmu itu Cepatlah Jika tidak Semua wilayah ini akan aku ratakan Ucap sosok itu sambil berteriak keras Dan terlihat bahwa ada api kebencian yang membara di matanya Di sisi lain Sebelum ayah dan anak ini selesai membicarakan sosok Shoyan Suara gemuruh pun datang dari luar Jin Tei Wee pun bergegas menghampir suara gemuruh tersebut Dengan diikuti satu orang Akan tetapi Suara itu seperti guntur yang mengandung kekuatan keabadian Dan bahkan Suaranya terdengar ke seluruh wilayah aliansi dewa abadi Ketika ada seseorang yang memanggil nama pemimpin aliansi dewa abadi Di luar Jin Tei Wee pun dengan santainya berdiri Dengan tangan di belakang punggungnya Jelas Sebagai pemimpin dari aliansi dewa abadi Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi Aku tidak pernah tahu Bahwa ada batera hitam bernama Xiao Jiren Di aliansi dewa abadi ini Lalu ada juga sesosok yang memegang penguasa perat dengan gagah Dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya Siapakah dirimu? Ucap seseorang di belakang Jin Tei Wee Sambil menggelengkan kepalanya Akan tetapi Pada saat Jin Tei Wee ini memperhatikan penguasa perat yang dipegang oleh sosok itu Dia tiba-tiba tertekun Dan kemudian Teringat Bahwa setiap musuh yang pernah ia hadapi Sepertinya tidak pernah memiliki senjata seperti ini Ketika sosok dengan penguasa perat ini datang Bahkan Jin Tei Wee cukup terkesan dengan penampilannya Tentu saja Sangat sedikit orang yang menggunakan penguasa perat sebagai senjata Yang memang itu relatif pendek dari yang lainnya Dan bahkan Mungkin tidak ada orang yang mau memakainya Tapi Satu-satunya orang yang pernah dilihat Jin Wee Yang menggunakan penguasa perat seperti itu Adalah Xiao Yan Namun Jelas tidak mungkin Jika sosok dihadapannya ini Adalah Xiao Yan Itu karena yang dia yakini adalah Xiao Yan ikut binasa bersama tanah hukuman dewa Perang dari klan Xiao Hmm Waktu itu Sosok yang mengambil warisan adalah Xiao Yan Aku ingat Dia juga menggunakan senjata seperti itu Dan tingginya Tampak kelebihan Ucap Jin Wee dengan serius Dan ia Mulai mewaspadai dengan sosok dihadapannya ini Tentunya Jin Wee memiliki ingatan yang sangat kuat Sehingga Dia tidak akan salah mengingatnya Jadi Mungkin saja Ini adalah Xiao Yan yang dulu dihancurkan oleh pihak aliansi dewa abadi Dan berhasil bangkit dari kematiannya Apa maksudmu? Apakah orang yang sudah lama binasa itu Tiba-tiba hidup kembali Dan datang begitu saja ke hadapan kita Untuk membalas dendam Aku meragukannya Ucap Jin Tai Wee sambil menatap sosok dihadapannya Dan tampaknya Dia masih tidak ingin percaya dengan kata-kata Jin Wee ini Tapi kemudian Jantung Jin Tai Wee pun tiba-tiba berdetak dengan sangat cepat Dia yang selalu tenang Ini berkeringat dingin Dan dia benar-benar takut pada semua kemungkinan yang ada di dalam pikirannya Sementara itu Pandangan Jin Wee pun juga berubah menjadi sangat suram Dan dia juga memiliki pirasat buruk di hatinya Sepertinya Apa yang dikhawatirkannya ini Benar-benar menjadi nyata Dan mungkin saja sosok kagah yang dari tadi Memperhatikan mereka berdua Itu adalah Shoyan Semoga saja bukan dia Karena sangat tidak mungkin Dia mampu bertahan hidup di bawah runtuhan tanah hukuman dewa Bahkan jika dia tidak mati Orang itu pasti tak akan sanggup untuk menahan luka patalnya Dan menjadi lumpuh selamanya Ucap Jin Tai Wee Pada saat ini Jin Tai Wee yang tidak berani gegabah Dia segera mengeluarkan sebuah batu giyok dengan kata Tianre yang tertulis di atasnya Dan langsung menghancorkannya Jelas Dalam situasi saat ini Dia tidak berani caroboh Itu karena Kekhawatiran ini berasal dari pirasat dirinya Yang merupakan kaisar keabadian Dan tidak akan ada kesalahan tentang ini Dengarkan perintahku Aku memanggil semua petinggi dari aliansi dewa abadi Dan orang-orang dari Tianren Manson di setiap aula Untuk bertarung denganku sekarang Musuh kuat akhirnya datang Dan kita harus menyelesaikannya sesegara mungkin Ucap Jin Tai Wee Setelah mengatakan ini Muncul tata pendingin di mata Jin Tai Wee Dan suaranya langsung menembus setiap sudut wilayah aliansi dewa abadi Seperti guntur yang menggelagar Selama puluhan tahun Jin Tai Wee bertanggung jawab atas aliansi dewa abadi Situasi seperti ini Tidak pernah terjadi Dan tidak akan ada kekuatan yang berani sombong Di depan aliansi dewa abadi Itu karena Aliansi dewa abadi menjadi eksistensi yang sangat kuat di dunia sensi ini Sehingga Siapapun yang berani menentang Dan melakukan perlawanan Dia akan dihabisi di tempat Oleh karena itu Semua petinggi yang mendengar perintah Jin Tai Wee ini pun Sangat terkejut Akan tetapi Mereka semuanya tidak berani diam begitu saja Semua master istana dan penguasa surgawi dari papilion 9 langit pun Langsung bergerak Dan mereka Menyatukan sekelompok petinggi terkuat dari setiap level Hingga Saat ini Aliansi dewa abadi memiliki banyak orang Jadi Jumlah sosok yang kuat Secara alami sangat diluar nalar Di bawah panggilan Jin Tai Wee Karena keberadaannya sebagai pemimpin aliansi dewa abadi Daya tariknya tidak diragukan lagi Dalam sekejap mata Ribuan orang pun berkumpul di langit Tanpa terkecuali Ribuan orang ini Adalah para anggota tertinggi Dari aliansi dewa abadi Yang mana Mereka merupakan petaran perang Dan beberapa orang Dengan kekuatan yang melebihi orang normal Semuanya tampak bangga Seolah-olah Di mata semua orang ini Tidak ada yang lebih kuat dari mereka Jelas Aliansi dewa abadi Mendominasi di dunia sensi Dalam kurun waktu yang relatif panjang Jadi Suasana seperti itu Sudah tumbuh di papilion sembilan langit Dan kesombongan seperti ini Bahkan lebih umum Tentu saja Alasan mengapa semua orang di aliansi dewa abadi Memiliki keyakinan seperti itu Karena Ada sosok yang berdiri di garis depan Itu adalah sosok Jin Tai Wee Yang terlihat menjadi lebih berwibawa Seiring berjalannya waktu Dan kini Dia memiliki perintah mutlak Terhadap aliansi dewa abadi Sementara itu Setelah kepergian syian Pemilik aula ke-9 dari jajaran papilion sembilan langit Kembali ditempati oleh Jiye Sebagai penguasa Dan pemilik aula langit ke-8 Tetaplah Juying Lalu aula langit ke-7 dan ke-6 Masih ditempati oleh Bai Ling dan Long Bai Lebih dari itu Sosok pemilik keterampilan pedang hebat Yang merupakan penguasa aula langit ke-5 Dan aula langit ke-3 Telah meninggalkan aliansi dewa abadi Bersama syian sebelumnya Kemudian Pemilik aula langit ke-2 Yaitu Bai Xing Yu Juga sudah dibunuh oleh syian Dan sekarang Penguasa barunya bernama Shijian Lalu Dari penguasa aula langit pertama Jian Tan Long juga sudah dibunuh oleh syian Dan kini Hadinya yang bernama Jin Che Menempati posisi tersebut Artinya Jin Che adalah orang yang sebelumnya Pernah ke benua Daoki Dan menyerang kedua anak syian Sampai-sampai mereka babak belur Dan hampir mati Lalu Setelah selesai melakukannya Dia menggunakan ketidakseimbangan benua Sebagai alasan Sungguh Itu perbuatan tercela Untungnya Klin Dewa Api Kuno Mengambil tindakan tepat waktu Jika tidak Benua Daoki pasti akan dihancurkan oleh mereka Tapi Di masa lalu Hanya ada satu subjiwa tepat di bawah warna emas Dan itu Hanya berguna untuk tempat yang lebih rendah Seperti Benua Daoki Dan juga syian pasti saat itu Hanyalah orang lemah Sehingga Ketika melihat serangan dari aliansi dewa abadi Ia hanya bisa pasrah Bahkan Kekuatan yang mereka tunjukkan Benar-benar di luar jangkauan syian Dan bahkan Tidak mungkin Untuk membayangkan kekuatan Seperti apa itu Sejak saat itu Jen terus memendam Kebenciannya Dan terus Memperkuat dirinya Agar bisa melakukan Balas dendam Yang saat ini Ia lakukan Tapi sekarang Sepertinya Jinche hanyalah seorang dewa Pertempuran belaka Meskipun Kekuatannya telah menembus Dewa Bintang Tujuh Di mata Xion hari ini Dia Hanyalah seekor semut Yang tidak berhati Dan mudah bagi Xion Untuk membunuhnya Jika memang memiliki Niat kusuk Pada saat ini Jinche yang berdiri Bersama dengan yang lainnya Yang mengangkat kepala Untuk melihat sosok Xion Namun tampaknya Jinche juga Memperlakukan Xion Seperti seorang dewa Yang sangat kuat Dan tak terjangkau Olehnya Hanya saja Ada sebuah kesalahan fatal Yang tidak bisa Diperbaiki Yaitu Jinche bertindak secara Acak pada saat dulu Ketika dia meremehkan Kekuatan Xion Dan mengacau Di benua Daoki Tapi Meskipun hal ini Yang benar-benar tidak jelas Itu masih sangat Diinginkan oleh Xion Lagi pula Jinche bertindak Seperti ini Bukan tanpa sebab Itu karena Dia dihasut oleh Sang kakak Jin Tianlong Dan bahkan Dendam ini Mungkin bisa dihitung Sudah terlambat Tapi Xion tidak akan Pernah melupakannya Sementara Xion masih Memperhatikan semuanya Dan terkepung oleh Banyak sosok kuat Betara kapat hantu Yang dikendalikan oleh Raja Tianzang pun Juga terlihat Sangat mendominasi Dan batara besar itu Berhenti tepat Di langit wilayah Aliansi Dewa Abadi Yang ramai penduduk Kemudian Setengah badan Dari batara tersebut Ternyata masih bergegas Menuju ruang Milik Aliansi Dewa Dan di sekitarnya Semakin banyak orang berkumpul Jelas setiap orang Yang melihatnya Tak akan langsung tertarik Karena Mereka belum pernah Melihat sebuah batara besar Datang di wilayah Aliansi Dewa Abadi ini Anggota Aliansi Dewa Abadi Memang dapat dianggap Banyak memiliki Kultipator tingkat tinggi Akan tetapi Mereka mungkin Belum pernah melihat Batara kapak hantu Dari dunia bawah ini Jadi Tidak ada rasa takut Di mata semua orang itu Bahkan sebaliknya Mereka menganggap Xion dan yang lainnya Sebagai provokator bodoh Karena Berani mengancam Wilayah Aliansi Dewa Abadi Secara terang-terangan Lalu Dengan sifat masing-masing Dari anggota Aliansi Dewa Abadi Yang kejam dan menakutkan ini Mereka pasti akan menyerang pun Kapan saja Namun Tujuan Xion datang Ke wilayah Aliansi Dewa Abadi ini Memiliki tujuan lain Selain untuk melakukan Balas dendam Bahkan Sebenarnya Mengambil kembali Para pertarung Aliansi Dewa Abadi Adalah niat awal Dari kunjungan Xion Karena Mungkin pada tahap ini Peran dari Aliansi Dewa Abadi Tidak sepilih seperti Kelihatannya Tidak hanya itu Faktanya Kekuatan tempur dari Aliansi Dewa Abadi ini Sama sekali tidak dapat Mempengaruhi seluruh medan perang Dan itu tidak akan banyak membantu Dari penyergapan di dunia Tehsu Tapi Hal itu Terjadi jika hanya dihitung Dalam kekuatan yang ditunjukkan Di permukaan Aliansi Dewa Abadi ini saja Salah pas dari kekuatannya yang terlihat payah Alasan mengapa Aliansi Dewa Abadi ini Disebut Aliansi Adalah karena ada banyak petinggi Dari setiap benua yang berkumpul di sini Dan Aliansi Dewa Abadi ini Memiliki ikatan kuat Dengan berbagai benua Di belakang mereka Kemudian Untuk menghadapi pihak dunia Tehsu Yang jelas sangat kuat Dunia asing semacam ini Membutuhkan kekuatan lebih dari Satu orang untuk melawannya Jadi Jika saja Dan bisa memerintahkan seluruh kekuatan Di dunia sensi ini Itu adalah salah satu Syarat untuk diperlukan Untuk menang dalam perang Tentunya Karena Sion sudah kembali ke dunia sensi Dia pasti memiliki rencana Di dalam hatinya Tidak peduli Apakah dia sudah dewasa atau belum Dia harus melakukan beberapa hal Yang seharusnya masih bisa dibayangkan Setidaknya Mengambil kembali langkah Melawan Aliansi Dewa Abadi Sang Ratu Pilkuno juga Sudah menebak-nebak Tindakan yang akan dilakukan oleh Sion Artinya Tidak ada yang salah dengan langkah ini Jadi sekarang Sion adalah sosok yang kembali membuat keributan Di wilayah Aliansi Dewa Abadi Pada saat ini Suara gemuruh pun tiba-tiba meledak Namun dalam sekejap Suara itu membuat semua orang Merasakan tekanan yang sama Itu karena Suara tersebut Mengandung kekuatan keabadian Dan setidaknya Dalam hal momentum Itu akan menekan Siapapun yang tingkatnya Masih rendah Sementara itu Setelah satu Jin Tae-wee dan Jin Woo-yee Sudah mendekat dalam sekejap mata Penampilan ayah dan anak itu Terlihatlah sangat mirip Dan mereka berdua Berdiri dengan tangan Di belakang punggung Setiap saat Bagaimanapun juga Mereka adalah dua kaisar Keabadian Dan untuk sekarang Mereka adalah yang terkuat Di sini Jelas Kekuatan kaisar keabadian Memang sangat mengesankan Kalau lebih lagi Sepertinya ada sebuah Jimat alami Di belakang mereka Yang tidak dimiliki oleh orang-orang Di sekitarnya Di sisi lain Sean pun pelan terbang keluar Dan ketika dia mencapai udara Dia langsung memegang Penguasa beratnya Dengan erat Lalu Pada saat menyaksikan Penampilan Sean Yang tampak acu-ta'acu Ayah dan anak itu Jelas merasakan Aura yang sama Perkenalkan Aku adalah Xiao Peng Aku menempat iku Langit ke-9 Dari jajaran Papilion 9 Langit Dan aku Adalah anggota Aliansi Dewa Abadi Ucap Sean sambil Menanggupkan Kedua Tingjunya Dan Cerita pun Berakhir Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Bali Arang Kayu Bikin hati rasa Perang yang ditunggu-tunggu Akhirnya Pecah Terima kasih sudah menangmati Terima kasih sudah menangmati Terima kasih sudah menangmati Kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!